Amerika Serikat dan Kanada mengeklaim telah mencegah dua pesawat pengebom Cina dan Rusia di wilayah udara internasional dekat negara bagian Alaska. Pesawat tempur AS dan Kanada itu mendeteksi melacak dan mencegah dua pesawat militer Rusia dan dua pesawat militer Cina. Pesawat militer Rusia-Cina itu terdeteksi mengudara di dalam zona identifikasi pertahanan udara Alaska pada Rabu 24 Juli 2024. Meski begitu, lewat juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, langkah China dan Rusia itu bukan sebuah ancaman bagi keamanan Amerika Serikat. Terima kasih. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 25 Juli mengonfirmasi bahwa pesawat militer Rusia dan China melakukan patroli di bagian utara Samudra Pasifik. Jurubicara Kementerian Pertahanan China menyebut patroli udara gabungan itu berlangsung di Laut Bering. Patroli tersebut untuk memperdalam kepercayaan dan koordinasi strategis bersama dan tidak menargetkan pihak manapun. Patroli juga diklaim tidak ada hubungannya dengan situasi internasional saat ini. Adapun, mencegat pesawat yang dilakukan oleh AS dan Kanada itu adalah istilah untuk menghubungi pesawat asing melalui sarana elektronik atau visual. Aktivitas militer Rusia bukanlah hal yang aneh di lepas pantai Alaska. Sebelumnya, bulan Februari lalu, Komando Pertahanan Dirgantara, Amerika Utara mendeteksi 4 pesawat tempur Rusia di wilayah Addis, Alaska. Terima kasih telah menonton!